Intro Baik teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita melihat doroannya Ini yang sudah kita koloni memang terlihat agak kecil Karena memang ini dari jenis dormas dan sopasan yang ada di depan kita ini Tekselan Dan sudah kita cukur coba yang kita cukur yang ada di depan kita ini Seperti itu bulunya keriting Dan mungkin untuk teman-teman dengan budget yang mini Bisa membeli dengan domba yang spek doroan 7 bulanan seperti ini Nah seperti ini kelihatan bagus Dan mungkin cocok ya untuk teman-teman pemula Ataupun yang mungkin ingin dengan domba yang lumayan bagus Dengan kisaran umur 7 bulanan Jadi bulunya agak keriting seperti yang ada di depan teman-teman Agak yang kekuningan Ini memang bermacam-macam ya Ada sopasan, teksel, dan Seperti merino Nah seperti itu Itu aja pejantannya satu Memang sudah kita koloni satu bulan Jadi kalau yang seperti ini Memang kita belum bisa bilang Buntingan Karena memang meskipun kita sudah koloni satu bulan Ini memang rentan ya Ini ambingnya belum kelihatan turun Nanti kalau sudah dua bulan Biasanya ambingnya itu kelihatan turun Nah seperti ini Monggo ini totalnya ada sekitar 25 ekoran Kalau teman-teman berminat Monggo kita akan kirim langsung Untuk domba-domba yang ada di depan kita ini Kalau sudah siap kawin Ini memang sudah siap kawin Memang kita sudah koloni Kalau nanti sudah buntingan Ini memang harganya juga sudah berbeda Itu ada pejantannya yang bagus Nah seperti itu Jadi memang kalau ingin koloni Sepuluh satu pejantan Seperti yang ada di depan kita ini Memang Monggo silahkan teman-teman Juga bisa pesen juga Sepuluh satu pejantan Yang penting ongkir daripada pengiriman Teman-teman bisa nanggung Nah inginnya kita ini Dengan beli banyak Ini ongkirnya gak terlalu terbebani Kalau beli sedikit Sepuluh ekoran pun Kalau bersedia untuk jasa pengiriman Kita kirim Jadi seperti itu ya Ini doroanya seperti ini Apakah seperti ini bisa besar mas Ini bisa ya Karena memang masih usia tujuh bulanan Nanti kalau sudah laktasi satu dua kali Akan besar Jadi seperti ini Ini ada yang merinuan juga Sopasan Seperti ini Crossingannya ini crossingan bagus ya Ada yang trotol juga Jadi Bukan yang spek biasa Spek biasa kita ada di Komposit ya Sebenarnya sama dengan crossing biasa ya Tapi kalau yang seperti yang ada di depan kita ini Memang terlihatnya bagus-bagus Badannya bagus-bagus Yang tendelung seperti ini Memang kelihatannya Dombanya gak terlalu tinggi ya Kalau komposit memang tertinggi ya Komposit tinggi Badannya juga membulat dan panjang Itu mungkin daya tariknya Tapi kali ini memang kita Memberikan Crossingan ini Untuk pemula ya Untuk pemula Biar nantinya juga Untuk Indukannya juga bagus Dan Kita juga menyediakan Seperti yang video kemarin-kemarin Kita menyediakan Bejantan-bejantan unggul Baik dari komposit Atau dari crossingan Yang bulu keriting Jadi yang ada di depan kita ini Juga betina dengan bulu keriting juga Sebenarnya Tapi Tendelung berarti Teman-teman milihnya yang mana Milih komposit Atau milih yang seperti ini Jadi seperti ini Kalau memang Ini sebenarnya sudah pacek ya Teman-teman ya Jadi sudah pacek Dan Kalau dari kisaran umur Bredingan sudah sangat cocok Untuk teman-teman Jadi kelihatannya juga bagus Nanti kalau sudah Teman-teman beli Dan Menyeduhi dengan Prosesnya Nanti kita akan Treatment dari kaki-kaki Kita koreksi Ada yang panjang Atau enggak Atau dari Bulunya Kalau Harus dimandikan Kita mandikan Tujuannya nanti Kalau Di tempat teman-teman Sudah keadaan Bersih Dan mungkin Sudah siap Untuk Breding Tinggal teman-teman Ngasih makan Untuk Keseharianya Jadi seperti itu Dan alhamdulillah Respon daripada Teman-teman yang Kemarin sudah Beli di Wirosa Desa itu Responnya Positif Makanya juga Lahap Dombanya itu Enggak terlalu Susah untuk Perawatannya juga Dan mungkin Seperti yang ada Di depan kita ini Memang terlihatnya Agak kecil-kecil ya Tapi memang ini Nantinya akan besar ya Teman-teman bisa Lihat di Facebook juga Model seperti ini Harganya juga sudah Sangat lumayan ya Jadi memang Tujuan kami Untuk paketan ini Agar terjangkau Yang dulunya itu Biasanya 15 Sekarang bisa 10 Kita kirim Asalkan ada barengan Yang Satu Dua ekor Gimana mas Kalau ada barengan Di Satu tujuan Kita akan Bawa juga Nanti kita akan Kabari Tapi kalau yang Minimal 10 ekor Satu pejantan 10 ekor Betina Satu pejantan Kita akan kirim Dalam artian Bisa Menerima Ongkirnya juga ya Teman-teman Kita sudah Kasih ongkirnya Dan mungkin Kalau Di tempat Teman-teman Memang Kandangnya Belum siap Bisa Indah Duga Kapan Untuk Siapnya Karena memang Stok kita terbatas ya Untuk yang Buntingan ini Tinggal Sekitar 15 ekor Yang Masih koloni Satu bulanan Ini Sekitar 25 ekor Komposit Juga ada Sekitar 8 ekor Dan Crossingan Biasa Ada sekitar 8 ekoran Juga Jadi memang Kita Nantinya Kedepannya Juga Sehabis Hari Raya Kita akan Membuatkan Koloni Atau mungkin Paketan Yang harganya Masih bisa Dijangkau Tapi kalau Yang saat ini Tetap Kita nanti Adakan Yang seperti Ini Karena memang Kualitasnya Juga Beda Dengan Yang biasa Karena Dari Segi Harga Bentuk Fisiknya Juga Berbeda Jadi teman-teman Nanti Kalau untuk Braiding Jangka Panjang Inginnya Nanti Yang Saya Sendiri Inginnya Yang Bagus Agar Nanti Jangka Panjang Bagus Nanti Kita Akan Berikan Spek Yang murah Juga Tapi Juga Dengan Kualitas Yang Mungkin Di bawah Ini Karena Sebenarnya Bisa Cuma Kan Dari Kemarin Takutnya Ada Bermasalah Di Tempat Teman-teman Kalau Yang Seperti Ini Insyaallah Dengan Keadaan Yang Sudah Siap Braiding Dan Bagus Tapi Kalau Yang Harga Murah Itu Nantinya Kita Akan Di Umur 6 Bulan Dan Spek Biasa Itu Nanti Kita Akan Edukasi Ke Teman-teman Agar Mungkin Yang Selama Ini Budgetnya Kurang Nanti Kita Siapkan Dan Untuk Yang Mungkin Di Bulan Puasa Ini Masih Belum Berani Untuk Ambil Karena Masih Puasa Boleh Inden Juga Nanti HP Selebaran Bisa Diambil Jadi Mungkin Cukup Demikian Update Di Doruan 7 Bulanan Mungkin Ada Saran Atau Kritik Moga Silahkan Isi Kolom Komentar Yang Serius Langsung WA Saya Saja Nanti Kita Akan Berbincang Telepon Via WA Bisa Jadi Cukup Seperti Itu Kurang Lebih Sama A Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh